Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Warta Wasaka Sepekan episode kali ini Yang akan menampilkan berita tentang pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dirangkum dalam Warta Wasaka Kalsel Sepekan Berita pertama datang dari Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin Bersama Ketua Tim Penggarak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Acil Oda Yang kukuhkan perpanjangan jabatan pembakal dan BPD Sekabupaten Hulu Sungai Tengah Paman Birin menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan ini merupakan sebuah amanah Dan tugas kesempatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian mereka kepada masyarakat di desa masing-masing Dalam sambutannya Paman Birin menjelaskan bahwa perpanjangan masa jabatan ini bukan hanya sebuah kehormatan Tetapi juga sebuah amanah dan kesempatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian mereka kepada masyarakat di desa masing-masing Dalam suasana tersebut Paman Birin menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik desa Dengan menjadikan kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur utama keberhasilan Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Dalam kegiatan ini Gubernur Paman Birin juga menyerahkan penghargaan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah Atas dukungan yang sangat baik dari pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan desa Revina dan tim liputan yang bertugas melaporkan Berita selanjutnya datang dari Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin Bersama Ketua Tip Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Acil Oda Yang secara resmi membuka kegiatan Rai Kalsel Expo ke-18 tahun 2024 di Dutomol, Banjarmasin Paman Birin berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah strategis yang mempertemukan pengembang perumahan Dengan calon pembeli potensial secara serentak dalam satu tempat yang strategis Pameran perumahan terbesar dan terlengkap di Kalimantan Selatan ini Digelar oleh Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Kalimantan Selatan Yang berlangsung di Dutomol, Banjarmasin Tanggal 24 sampai 28 Juli 2024 Dengan menghadirkan 60 stand yang terdiri dari 46 pengembang 8 perbankan termasuk Bank Kalsel sebagai sponsor utama Dan 6 distributor bahan bangunan Dalam sambutannya, Paman Birin mengatakan bahwa Rai Kalsel Expo 2024 Menjadi wadah strategis yang mempertemukan pengembang perumahan Dengan calon pembeli potensial secara serentak dalam satu tempat yang strategis Hadirin, industri properti seperti Real Estate dan konstruksi bangunan Berkonstribusi besar terhadap pendapatan pemerintah pusat dan daerah Lebih lanjut, Paman Birin mengatakan bahwa selain menjadi wadah strategis Bagi calon pembeli untuk menemukan hunian idaman Rai Kalsel Expo 2024 juga membuka peluang emas Bagi para pengembang perumahan untuk memperluas jangkauan pasar mereka Rani beserta tim liputan yang bertugas melaporkan Beberapa waktu yang lalu, Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin Hadir dalam sidang terbuka Senat UNISKA Muhammad Aksad Al-Banjari Wisuda ke-47 dan Pasca Sarjana ke-20 Semester ganjil tahun 2023 sampai dengan 2024 di Gedung Sultan Suryansah Banjarmasin Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin Memberikan semangat kepada wisudawan agar siap menghadapi tantangan di luar kampus Kehadiran Paman Birin di lokasi kegiatan disambut Rektor UNISKA MAB Rob Abdul Malik, para dosen dan para wisudawan UNISKA MAB Paman Birin berharap para alumni bisa menghadapi tantangan di luar kampus Setelah merampungkan pembelajaran mereka Sedangkan dalam sambutannya, di hadapan para wisudawan Paman Birin berharap mereka menjadi generasi yang kreatif dan inovatif Dengan dilandasi keislaman dan berkontribusi di masyarakat sekitar Sebagai lulusan dari UNISKA, saudara-saudara memiliki tanggung jawab besar Untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita sehari-hari Paman Birin menegaskan, sebagai lulusan dari UNISKA Para alumni memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengamalkan keislaman sehari-hari Nilai-nilai kehidupan serta teladan bagi masyarakat sekitar Roni bersama tim liputan yang bertugas melaporkan Menjelang pilkada serentak, Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin Hadiri kegiatan simpam kota dalam rangka kesiapan pengamanan pilkada 2024 Simulasi merupakan bentuk sebagai kesiapan polda Kalimantan Selatan Dalam menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada pelaksanaan pilkada nanti Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Selatan mengapresiasi gelar simulasi ini Sebagai kesiapan dari polda Kalimantan Selatan dalam menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada pelaksanaan pilkada nanti Sispam kota ini bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya pengamanan dan pemeliharaan ketertiban selama proses pemilihan umum tahun 2024 Dengan adanya sispam kota ini Diharapkan polda Kalimantan Selatan dan berbagai pihak terkait dapat menjaga situasi yang aman dan kondusif selama pelaksanaan pilkada 2024 Demi terwujudnya proses demokrasi yang sehat dan berintegritas Deni dan tim liputan yang bertugas melaporkan untuk Warta Wasaka Sepekan Pekan lalu, Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin secara resmi melepas ribuan santri dan santriwati dalam acara pelepasan jalan sehat islami dan karnaval Untuk memperingati hatlah pondok pasantren Hidayatullah Martapura ke-76 Bertempat di halaman ponpes Hidayatullah Martapura Acara ini menampilkan karnaval penuh warna dengan para peserta yang mengenakan pakaian adat banjar, busana muslim, dan pakaian hataman Al-Quran Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinur atau Paman Birin melepas para santri dan santriwati pada acara pelepasan jalan sehat islami dan karnaval Dalam rangka hari peringatan lahir atau haplah pondok pesantren Hidayatullah Martapura ke-76 Di halaman ponpes Hidayatullah Martapura lokasi 1 Jalan Pangeran Hidayatullah, Kecamatan Keraton, Martapura Sederet santri dan santriwati yang tergabung dari anak-anak Madrasa Ibtidaya, Madrasa Sanawiyah, dan alia ponpes Hidayatullah Martapura Tampak berjajar dengan kelompoknya masing-masing Ada yang berpakaian adat banjar, busana muslim, hingga pakaian ala hataman Al-Quran Luar biasa saya pikir ini, waktu ada satu kegiatan yang luar, kelompok besar ini menjadi gembira Dan gembira itu berarti nanti meningkatkan imun Imun yang bagus juga akan meningkatkan belajar Kalau belajar yang bagus, waktu itu akan mencetak Ketua Panitia Pelaksana Fawzen Asniah menjelaskan bahwa pihaknya kemarin telah melaksanakan apel atau upacara haplah Pondok pesantren Hidayatullah Martapura ke-76 Kemudian agenda kedua pada hari ini sebagai ajang karnaval islam Berbagai rangkaian lain seperti sunatan masal dan lomba-lomba islami Fawzen menyebut baik itu internal maupun eksternal diraksanakan untuk memeriakan haplah tahunan tersebut Demikian Penny melaporkan bersama tim liputan yang bertugas Beberapa waktu yang lalu, Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Mandirin bersama Ketua Tip Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Acil Odah Mengukuhkan 39 pengurus KBB Bali periode 2024-2028 di Sanur, Bali Yang disambut antusias oleh warga banjar yang ada di sana Satu hari sebelumnya beliau juga menghadiri dalam Rakerda DHD 45 di Denpasar, Bali Dan menekankan pentingnya mewariskan semangat juan kepada generasi muda Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Mandirin bersama Ketua TPPKK Provinsi Kalsel, Acil Odah Mengukuhkan 39 pengurus kerukunan bubuan banjar Bali periode 2024-2028 Yang disambut antusias oleh warga banjar di Sanur, Bali Pelantikan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan warga banjar di perantauan Pak Mandirin juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali Atas dukungannya kepada masyarakat banjar selama ini Selain itu, satu hari sebelumnya Pak Mandirin juga hadir dalam rapat kerja daerah Rakerda DHD 45 Yang diadakan di Denpasar, Bali Dengan tema, Satukan Pemikiran dan Kekuatan Semangat Mewujudkan DHD 45 Kalsel Yang berdaya guna untuk kemaslahatan banua Pak Mandirin menekankan, pentingnya mewariskan semangat juan kepada generasi muda Demikian Henny Raita melaporkan bersama tim liputan yang bertugas untuk Warta Wasaka Kalsel Sekian Warta Wasaka Sepekan episode kali ini Saya Itai dan Rekan Biro Administrasi Pimpinan yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan sampai berjumpa lagi di Warta Wasaka Sepekan episode berikutnya Bergerak